Seperti itu, mendingan gue mundur, mendingan gue punya laki, depil punya laki, bonyok. Tapi kalau anda suka, silahkan siapkan diri anda sampai bonyok. Artinya apa? Kita ini manusia biasa, gak ada yang sempurna. Kalau anda jadi pasangan yang sempurna sampai kiamat, kita bakal ketemu. Suami, istri, manusia biasa, yang punya kekurangan, kelebihan. Dalam rumah tangga, kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan hanya mencari kekurangan orang. Jangan hanya mencari kesalahan orang. Karena manusia al-insan maul-hatah manusia. Seandainya ada pasangan anda yang selalu dikit-dikit marah, reak, verbal, gogorowokan. Kadang-kadang tangannya jalan, yang disebut dengan ringan tangan. Masa Allah, saya yakin, saya yakin, yakinnya. Orang yang dianiaya akan sedih. Karena tujuan pernikahan tidak tercapai. Bukannya tiap hari dia nunggu, kapan suami saya ngecup saya? Kapan suami saya merangkul saya? Kapan ngasih duit? Kapan memuji saya? Kalau punya suami, KDRT, tiap hari mikirin. Jam berapa gue ditendam? Jam berapa gue diomelin? Jam berapa dikepret? Dan seterusnya. Ada ketenangan nggak dibatir orang tadi? Oke. Allah berpilman, binatang otak sama kemaluan rata. Manusia tegak berini otak, apa sih? Pakai ini. Kalau kita punya pasangan KDRT, tukang pukul, tukang tendang, tukang ngomel, kapan bahagianya? Kita punya hak bahagia. Kalau saya pribadi, kalau punya suami seperti itu, mendingan gue mundur. Mendingan gue punya laki, dia punya laki bonyok. Tapi kalau anda suka, silahkan. Siapkan diri anda sampai bonyok. Tapi ya kalau mau bertahan, bertahan. Silahkan. Dengan sekalian resikonya. Ya pisah juga dengan resikonya juga pasti. Tidak ada semua yang tidak menanggung resiko. Ya, ya, ya. Kalau anda bertahan dengan rumah tangga, punya pasangan yang tampol, tendang, ngomel, silahkan. Tapi jangan berkeluh, kesah. Karena itu keputusan yang anda ambil. Kalau anda tidak sanggup tidak tahan, daripada gue keburu bonyok, keburu stres, mendingan mundur. Sudah. Punya hak kita. Ya, ya, ya. Boleh adukan pengadilan agama, panggil dua orang saksi, laki-laki balik berakal, walaupun suami anda tidak mau menceraikan anda, hakim akan ketok palu. Tak, teraikan istrikan. Dan jelas hidup itu adalah pilihan, tapi kita harus tanggung jawab dengan pilihan tersebut. Tapi, jangan anda menyesali pilihan keputusan yang telah anda ambil. Jangan disesalinya. Semua ada positif, negatif. Pertimbangkan sebelum memutuskan. Oke. Sip, kalau begitu siapa yang mau nanya sekarang? Ayo. Siapa yang mau nanya? Oke, yang ini. Selanjutnya. Selanjutnya. Tidak. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nama saya. Perkenalkan. Perkenalkan nama saya Ani Sumarni dari Majelis Taklim Al-Hikmah Banjarnegara. Oke, Ani. Mau tanya ma? Sop. Tanya mama yuk. Bagaimana cara mengikhlaskan maaf kepada pasangannya yang sering berulang kali terjadi tapi masih diulang lagi? Ya, karena biasanya teman-teman curhat kalau yang KDRT itu seletuh pasti minta maaf. Minta maaf banget. Dia maafin besoknya gitu lagi, gitu lagi. Diterima maafnya tapi tidak ikhlas gitu ya? Iya, oke. Kita bahas sesat lagi. Tetap di sini di Siraman Kolbo bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Mayu. Mbak Nyi tadi nanya apa saya lupa. Bagaimana cara mengikhlaskan maaf kepada pasangannya? Oke, itu mah lupa saya. Ada suami atau istri yang menyakiti pasangannya? Bu Ani nanya, bagaimana kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita? Jangan munafik, Bu Ani. Kalau ikhlas, jangan ada kata yang lain. Ngeganjel ikhlas tapi di belakang. Artinya munafik. Kalau Anda ikhlas memaafkannya, silahkan. Resiko ditanggung penumpang. Besok bonyok digebugin lagi. Mau gak? Udah karakter dia. Nggak bisa. Bagaimana ikhlas memaafkan suami yang ngegebugin melulu yang KDRT? Tidak mungkin. Antara ikhlas karena Allah dengan kenyataan digebugin. Nggak bakal menyatu. Yang namanya air dengan minyak. Bisa menyatu gak? Nggak. Beda karakter. Memaafkan ikhlas karena Allah. Dimana Allah maha pengasih, maha penyayang. KDRT ngegebugin terus ngomel-ngomel. Nggak nyambung dengan rasa kasih sanyi Allah. Nggak bakal bisa. Pertanyaan Anda saya jawab. Mustahil menyatukan sesuatu yang menyakiti dengan memaafkan. Nggak bakal. Kecuali. Kalau seandainya dia minta maaf, tidak mengulanginya, boleh jadi. Bolak-balik minta maaf, balik deh. Minta maaf, balik deh. Percuma. Itu akan menyakiti. Dan tidak bisa disatukan. Antara ikhlas memaafkan dengan kenyataan digebugin. Karena kita menurut saya normal tidak mau disakiti. Oke. Terima kasih mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang-orang pasangan sakit dibawa ke dokter, diobatin. Biar sembuh. Di pasangan sembuh, dijedotin. Biar sakit. Oke. Sip. Kalau begitu ya. Yang jelas kita tuh siapapun. Laki-laki, perempuan, istri atau suami mempunyai hak untuk bahagia dan selamat. Betul. Karena tujuan pernikahan ketendangan. Oke, oke. Lanjut lagi. Ada kasus lain kah? Siapa yang mau nanya? Ya. Silahkan. Silahkan. Orang-e. Silahkan. Orang-e. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Latifah dari Majelis Taklim Bipta Hul Barokah Cisurupan Garut. Oke. Mah mau bertanya. How? Mah saya punya teman. Saya juga punya. Saya juga. Curhat sama saya. Katanya punya suami yang ringan tangan sama anaknya. Oh. Kata teman saya gimana solusinya menghadapi suami seperti itu. Istri wajib ngomong. Sama suaminya. Kalau anak sedikit-dikit dipukul, digebugin. Dia akan traumatik. Anak itu amanat titipan dari Allah. Yang wajib dilindungi, wajib disayangi, wajib dirangkul. Wajib dijaga kesehatannya. Unten. Kalau suami sama anaknya dikit-dikit pak. Pukul. Jewer. Tendang. Anak akan traumatik. Berbekas umur hidup. Dia akan benci sama bapaknya. Dendam sama bapaknya. Tidak mustahil suatu saat dia akan melawan bapaknya. Itu pasti. Makanya istrinya wajib ngomong dong. Kan suami dia. Kan anak itu anak berdua. Iya kan? Iya. Begitu Nur. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh jadi suami tadi dulu orang tuanya galak. Ya suka gitu ya Maya. Barangkali. Jadi nurunin. Dia mencontoh dia kalau berbuat salah. Dipukul sama bapaknya. Ditendang sama bapaknya. Dia berpikir begini cara mendidik anak. Itu perlakuan yang sangat salah. Kasian. Sip. Kalau begitu lanjut lagi. Siapa lagi mau nanya? Iya. Thank you. Silahkan. Silahkan. Terima kasih.